Konferensi tingkat tinggi KTTG20 di Nusa Dua Bali berhasil mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam deklarasi. Deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo pada pidato penutupan KTTG20 dan merupakan yang pertama dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Deklarasi ini merupakan capaian memuaskan di tengah ketegangan geopolitik dunia. Deklarasi berisi 52 paragraf, salah satunya menyinggung inovasi digital pada sistem pangan dan agrikultur serta pemetaan kerawanan pangan. Sebagai Presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya, sehingga deklarasi dapat disepakati dan disyahkan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan, pemikiran, dan kontribusinya bagi Presidensi G20 Indonesia. Selain deklarasi, Presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete derevelable yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Proyek kerjasama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat, memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia dan utamanya negara-negara berkembang. Terima kasih.